Hujan deras yang disertai angin kencang di sebagian wilayah di Kabupaten Silebal di Yogyakarta membuat puluhan berubah porek-poranda. Sementara di Tanggerang, Banten, akibat hujan deras sejak siang hingga sore hari ini, ruas jalan Cegeraya terendam banjir hingga setinggi 30 cm. Kepalingan terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda Padukahan, Gatak, Sumber Agung, Muyo dan Sleman, Yogyakarta. Kuatnya tiupan angin yang disertai hujan deras membuat warga ketakutan hingga menangis. Akibat kejadian ini, sejumlah pohon tubang dan menimpa beberapa rumah mil keluarga, serta salah satu bangunan pendopor rumah makan rata dengan tanah. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Sleman, kejadian angin kencang di Kabupaten Sleman terjadi di peluang titik. Hujan deras dengan intensitas yang lama juga terjadi di wilayah Tanggerang, Banten dan mengakibatkan ruas jalan Cegiraya, Tanggerang Selatan, Banten, terendam banjir hingga setinggi 30 cm. Buruknya sistem drenase membuat sejumlah pengendara roda 2 mogok. Bahkan seorang pengendara roda 2 terjatuh saat berusaha menembus banjir. Akibat banjir ini, arus lalu lintas dari pondok aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan, mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 1 km. Dari Sleman, Yogyakarta dan Tanggerang Selatan, Banten, tim liputan melaporkan. Gunung Lotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dan terapati 3 kali erupsi warga diminta waspada. Sementara di Jayapura, Papua, pesawat Riga Rair yang membawa 121 penumpang mengeluarkan api dari bagian musim pesawat. Gunung Lotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut sejauh kurang lebih 4000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktifitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Pesawat Riga Rair tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237. Tujuan sentani Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat tidak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Akibat insiden ini ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!